Halo guys, welcome back to TecnoWid. Still with me, Raphael. This is the place where we can engage software, so good and so with Engage Technology. Oke, hari ini seperti janji saya sebelumnya, saya akan mereview headphone ini, yaitu wireless Sonic Gear Airphone 3, ya, Airphone 3. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk. Pertama dari segi kelengkapan, yaitu, pertama unit, ya, kemudian ada kabel 3,5 mm jack, ya, dari ujung ke ujung, kemudian ada lagi kabel USB charger, ya, USB charger. Kemudian ada lagi manual guide, ya, kemudian ada lagi kartu garansi. Pertama kita akan membahas dari segi bentuknya, ya, form factor dan yield quality-nya, ya. Dari bentuknya tentunya sederhana, bahannya dari plastik, ya, sesuai dengan harganya, ya. Kemudian pada bagian adjusternya, ada dari metal, jadi nggak semuanya plastik, ya, tapi ada bagian nektron adjusternya itu dari metal. Kemudian untuk earpad-nya, earpad-nya itu dari sponge. Dari bentuknya dibalut bahan kulit, ya, kulit asli, loh, bukannya kulit imitasi. Jadi cukup oke, ya. Kemudian pada bagian headband, yang di bagian atas, juga dibalut kulit, ya, kulit asli ini. Nah, yang menarik adalah di bagian dalamnya ini bukan sponge, tapi sepertinya semacam latex atau memory form. Waktu saya tekan dengan jari, dia nggak langsung balik lagi, gitu, loh. Lain dengan sponge, ya, kalau langsung balik, kalau ini nggak, gitu, jadi... Dan juga waktu dipakainya, juga clamp-nya tuh atasnya nggak terlalu neken kepala, ya, nggak terlalu kenceng, ya. Jadi cukup nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu lama. Walaupun ukuran earpad-nya agak kecil, ya. Jadi mungkin kalau jangka waktu lama, mungkin masih dianggap oke, walaupun kuping-nya mungkin agak sakit sedikit, pegel, ya. Tapi termasuk oke. Jadi thumbs up, ya. Dan ada satu lagi, yaitu sayang kabelnya tuh nongol. Ya, kabelnya tuh keluar, keluar dari earpad-nya seperti ini, loh. Tapi bentuknya, dan di bahannya dibalut dengan nylon. Jadi lumayan bagus, ya. Nggak seperti kabel langsung. Karena kalau kabel biasa, pasti naik turun-naik turun, pasti lama-lama hancur, ya. Tapi kalau bahannya nylon mungkin lebih, diharapkan udah jadi lebih kuat, ya. Pada sisi kanan terdapat tombol LED status. Kemudian lampu merah dan warna biru, ya, kalau dinyalain. Kemudian ada tombol power, accept, atau reject, ya. Kemudian ada tombol equalizer. Kemudian tombol, ada mikrofon, ya, lubang mikrofon. Dan kemudian ada micro USB port. Kemudian lanjut lagi, lanjut lagi ada AUX port, ya. 3,5 mm, jadi kalau kita bisa pakai kabel. Kemudian di paling belakang ada tombol backward dan forward. Jadi untuk, ya juga untuk volume minus dan plus. Untuk memperbesar dan memkecil suara. Nah, untuk pairing-nya cukup mudah, ya. Itu dengan menekan tombol power, sampai lampunya LED-nya menyala. Dan ada bunyi tung-tung, gitu ya. Jadi proses pairing-nya cukup cepat. Dan pas connected juga ada bunyi sound effect yang tung-tung tadi. Bukan seperti bluetooth speaker lainnya yang kalau pas connected ada suara si mbak-mbaknya itu, loh. Nah, untuk sound quality sendiri bisa dibilang, walau pakai magnet yang dipakai bukan neodymium yang terkenal, tapi dengan driver dengan ukuran yang cukup besar, 40 mm. Rasanya akan membuat kita ke dunia tersendiri saat kita mendengarkan lagu-lagu favorit kita, loh. Dengan impedance 32 ohm, memang harus dipush suara di handphone supaya kekuatan asli speakernya keluar. Dan alhasil suara separasi, alat musik, vokal, dan posisi sumber suara juga jelas banget, bersih, dan kencang. Seperti permainan gitar perkusi, ada di sebelah kiri dan kanan, ataupun belum vokal yang seolah-olah ada di depan kita atau di samping kita, ya. Jadi jelas banget, loh. Dan yang paling penting sound signature-nya bisa kita set dengan menekan tombol equalizer di sebelah tombol power. Wow, ini yang tombol equalizer ini yang jarang ada di headphone-headphone lainnya. Namun ada satu equalizer mode yang saya kurang gitu suka, sih. Yaitu bass-nya terlalu over, sehingga driver-nya tidak bisa handle lagi dan suaranya jadi epcah, gitu loh. Namun lain cerita, jika kita menggunakan kabel atau kita colok ke laptop atau handphone, semua fungsi tombol yang ada di headphone, ataupun yang ada di headphone-nya, tombol-tombol ini jadi tidak berfungsi, kecuali tombol power-nya, sih. Tapi justru untuk suara lebih bagus, lebih natural dan bersih. Saya suka sekali sound signature-nya yang cenderung flat dan natural ini, kalau pas lagi colok pakai kabel, ya. Suaranya benar-benar bersih. Walaupun tidak menyamai ATH M50 saya, tapi ya sederhana mirip, lah, ya. Dan nggak mirip-mirip banget, sih. Tapi lumayan. Walaupun ya, tapi harganya jika dibandingin, ya jelas beda jauh lah ya, sama ATH yang 10 kali lipat lebih, tapi termasuk oke. Untuk baterinya sendiri, di box ada tulisan 3,5 jam non-stop. Kayaknya saya pakai udah lebih dari 3,5 jam, deh. Masih 70%. Malah handphonenya yang udah koit duluan, loh. Dan ada fitur standby mode yang otomatis mati jika tidak ada koneksi Bluetooth. Dengan kualitas sound seperti ini dan dengan harga yang cuma Rp160.000, ya, saya beli di toko-toko online, saya benar-benar suka dengan headphone ini. Kayaknya headphone ini selalu menemani saya kemana-mana sekarang. Jadi mulai saya di kantor, ataupun saya lagi di rumah ya, di depan komputer. Kemudian saya lagi di tempat tidur, dengerin lagu, nonton film, di kamar ya, nonton film serial flash, lagi nunggu lift, bahkan lagi di WC pun saya pakai. Nah, untuk summary-nya, pertama nilai plus-nya dari headphone ini adalah ada equalizer, setting mode, ya, kemudian ada standby mode, ada oval shape, bentuknya, earpad-nya, jadi cukup rapat dipakai, suara tidak bocor ya, pas dipakai. Suara cukup bersih, cocok buat yang mentingin vokal, dan nada tinggi, all around with sick ya, kecuali EDM ya. Micro USB, dan juga bisa di charge via powerbank, jadi gampang kalau micro USB ya. kemudian bisa wire, bisa kabel maksudnya, bisa pecolok kabel juga, dan suaranya cukup pencang loh, ya. Tapi di sisi minusnya, pertama tomo equalizer, volume moden, ini baru bisa jalan kalau via bluetooth, jadi kalau via colok kabel, nggak akan bisa ya. Dan buat yang suka EDM, sayangnya kurang cocok ya, untuk yang pakai headphone ini. Koneksi suara, sayangnya suka putus-putus via bluetooth. Untuk headband-nya sendiri, agak kekecilan sih, kurang turun. Jadi kalau kepalanya besar, mungkin nggak pas ya. Dan fitur auto standby-nya, kadang-kadang nyusahin sih. Suka putus, gitu loh. Dan nggak ada slot memory card. Jadi buat yang pengen, masukin memory card, buat nyetel lagu, nggak bisa ya di sini ya. Dan satu lagi, biggest disappointed adalah, berapa saya sudah ngalamin, dua kali ngehang. Ya, jadi sayang banget, kalau ini bisa ngehang. Oke, untuk summary-nya, yalah headphone ini, dari segi build quality, dan juga sound, saya rasa cukup baik ya, dan cukup recommended ya, kalau menurut saya. Terutama buat yang, kalian yang budgetnya terbatas ya, dengan harga Rp 160.000, bisa dapetin headphone wireless seperti ini, saya rasa worth it banget ya. Dan ini sangat recommended ya, kalau buat saya pribadi, dan ini saya suka dengan headphone ini. Oke, saya rasa segitu dulu videonya. jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, dan like, dan juga bagikan ke teman-teman, yang juga lagi nyari, wireless headphone murah meriah, yang bisa diringkes, bisa dibawa-bawa, seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi, di video berikutnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax